Halo, Assalamualaikum teman-teman JJ Logi. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat semua ya. Selamat tahun baru 2024. Saya doakan untuk kalian semua di tahun ini, semuanya serba lancar dan pastinya sukses. Nah, di belakang saya, ini udah ada sebuah Suzuki Jimny Trepes tahun 1982. Kalau kita lihat secara sekilas, mungkin kayaknya masih nggak terlalu banyak banget yang dirubah dari bodinya. Tapi padahal kalau kita lihat bagian kaki-kakinya atau bagian mesinnya, atau mungkin kita lihat ukuran bannya yang cukup besar ya. Ini sepertinya memang bukan sebuah Jimny Trepes biasa. Jadi hari ini kita akan mereview sebuah Jimny Trepes milik teman saya ini. Kira-kira detail seperti apa? Saksikan terus videonya. Ya, jadi teman-teman, ini adalah Suzuki Jimny Trepes milik teman saya yang bernama Eric. Bengkelnya ini di daerah Cilengsi yang bernama Wheel 4 Garage. Jadi memang Eric ini membuat mobil ini sendiri dari nol. Nah, cerita sedikit tentang mobil ini. Jadi mobil ini sebenarnya udah cukup lama dimiliki oleh Eric. Waktu pertama kali kami main bareng, kayaknya sekitaran 19 tahun yang lalu, Jimny ini udah mulai dipakai untuk off-road adventure. Jadi di saat itu memang saya dan Eric lagi jaman-jamannya baru lulus SMA. Kita punya mobil 4x4 pertama yang kita jadiin mobil off-road. Dan ini dia mobilnya. Ternyata sampai sekarang masih awet dipakai. Bahkan udah dimodifikasi lagi hingga ke versi yang sekarang ini, teman-teman. Ya, jadi kayak tadi saya bilang, kalau secara bodinya sebenarnya boleh dibilang nggak terlalu banyak yang dipotong-potong. Padahal kalau kita lihat itu, dari kaki-kakinya ini udah kelihatan banget pakai ukurannya jauh lebih besar dari yang aslinya. Sehingga tetap ada bagiannya yang mesti dicoat atau disesuaikan supaya si ukuran band yang besar ini bisa masuk, teman-teman. Nah, tapi kalau ngomongin bagian depannya dulu, ini sebenarnya bagian mukanya juga udah lumayan dipangkas, teman-teman. Misalnya pertama adalah bagian grillnya udah nggak dipakai lagi karena di bagian sini untuk meletakkan sebuah winch tidur keluaran dari runva yang motornya udah dimodifikasi dan juga untuk slingnya udah dimodifikasi menggunakan yang bahannya sintetis atau plasma. Selain itu, buat batok lampunya atau headlampnya ini udah diganti ya, modelnya modern gitu ya. Jadi modelnya udah yang LED kecil-kecil tapi jumlahnya banyak tapi tetap mempertahankan ukuran bulat seperti bawaannya Jimny. Nah, kemudian udah pasti bumper aslinya ini udah nggak dipakai, teman-teman. Karena udah diganti oleh bumper pipa yang sekaligus juga untuk dudukan winch dan masih nyambung juga ke bagian samping untuk ngelindungin bagian sparkboard atau fender yang bagian depan sini. Nah, sementara kalau teman-teman lihat ini di bagian sini ada dua buah tanduk ini fungsinya adalah untuk kita ngelilit si sling winch-nya ini ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita pakai winch-nya ini tapi saat selesai kita nggak mau langsung dibalikin lagi, digulung lagi itu kita tinggal lilit aja di bagian ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya saatnya kita emang udah mau ngerapiin lagi ya baru kita tarik lagi ke dalam drum-nya. Nah, selain dari winch electric yang di bagian atas ini di bagian bawahnya ini masih juga ada tambahan lagi satu buah winch. Jadi kalau winch yang ini itu jenisnya PTO PTO-nya itu juga udah custom dan di letakannya posisinya ada di bagian belakang. Jadi salah satu fungsinya juga supaya untuk distribusi bobot biar lebih ideal lagi plus supaya tempatnya nggak terlalu kepenuhan di depan. Karena di depan udah penuh dengan mesin dan lain-lainnya jadi emang untuk PTO ini seperti banyak sekarang orang pun dia ngebikinnya itu posisinya ada di bagian belakang teman-teman. Begitu kita geser ke samping teman-teman kita bisa ngeliat pertama adalah pipa pelindung bagian fender samping yang tadi nyambung dari bemper depan. Jadi ini semua terintegrasi dari mulai bagian sini turun ke bagian side guard-nya yang sekaligus juga untuk footstep dan terus habis itu selain ini di bagian atasnya juga masih ada untuk pelindung bodinya ini roll cage luarnya mulainya dari bagian back head sini ya teman-teman ya bagian sini terus ke atas sampai ke ujung bagian belakang jadi atap bagian belakang ini semuanya ter-cover atau terlindungi. Nah ini sepertinya teman-teman udah tau ya fungsinya dari roll cage yang luar ini. Jadi kalau kita lagi off-road adventure kita ketemu jalur-jalur yang mungkin sangat sempit dan kita harus bergeser dengan pohon itu kurang lebih akan melindungi bodinya. Jadi kurang lebih pohonnya kayak ngerel aja gitu di bagian pipa-pipa ini. Nah modifikasi buat di bodinya teman-teman ini sebenarnya walaupun sekilas kayak standar terapes tapi ada juga yang udah diubah. Pertama dia untuk yang kaca bagian belakang ini modelnya udah diganti pake yang pelat gini jadi dimatiin jadi yaudah karena di bagian dalemnya untuk yang belakang ini cuma untuk barang aja kan jadi dibikin blind seperti ini. Sementara yang saya suka ini untuk si tutup dari tanky bensinnya itu posisinya ada di atas sini bukan di bawah sini. Kenapa? Karena sekarang ini mobil ini dia wheelbase-nya udah melar teman-teman karena wheelbase-nya udah melar gardan depannya udah maju gardan belakang makin mundur dia posisi si tutup tanky bensinnya yang ada di sini terpaksa harus ke atas karena udah gak ada ruangan di sini. Jadi udah naik ke atas buat ngisinya juga lebih gampang dan juga jauh lebih aman ya posisinya jauh dari yang namanya potensi kena dari rodanya. Sementara kalau kita ngomongin catnya teman-teman ini menurut saya juga cukup unik karena kebanyakan dari pemilik mobil yang biasanya menggunakan mobilnya bener-bener untuk busukan gitu untuk adventuran yang mungkin nantinya akan banyak baret-baret atau bonyoknya itu biasanya membuat mereka milih catnya itu lebih apa ya lebih sekedar minimal warnanya sesuai aja gitu ya jarang yang ngebikin finishingnya itu yang arahnya lebih ke metallic jadi biasanya solid tapi di mobil Eric ini ini di catnya tetap warna metallic seperti ya mobil-mobil baru sekarang dan setelah saya tanya ini sebenarnya inspirasi warnanya merah ini kenapa nih? karena ternyata ngikutin dari Mazda CX yang kita tahu emang ada merah seperti ini teman-teman sekarang kita bahas ke bagian belakangnya jadi untuk bagian belakang ini bumpernya juga udah di custom sekaligus juga untuk dudukan ban serap dan juga untuk jirigen cadangan sebesar 30 liter teman-teman jadi lebih dari cukup sementara kalau kita buka ini tinggal kunciannya di bawah dan di sini tinggal tarik ya nah sebelum saya buka ini saya mau kasih lihatin dulu kalau winsnya itu posisinya dia tetap sejajar sama pintu belakangnya jadi kurang lebih pintunya ini dicowak supaya si winsnya itu bisa masuk ke dalam sementara kalau kita lihat bagian belakangnya ada apa aja iya ini dia teman-teman jadi kayak misalnya pertama yang saya bilang tadi PTO-nya itu kan posisinya ada di belakang ini dia drum PTO-nya sementara kalau misalnya kita lihat di belakang sini ada tanki bensinnya ini kurang lebih sekitaran 70 liter sementara kalau misalnya untuk di atasnya ini ada dudukan untuk kita naruh kotak-kotak peralatan mau itu peralatan makan buat spare part dan lain-lain itu ada di bagian atas ini nah sementara kalau kita lihat di bagian kargo barriernya atau jaring yang dia membatasi ruang belakang dan depan ini masih ada salah satu spare part yang nempel yaitu as roda tapi memang di bagian kargo barrier ini sebenarnya multifungsi teman-teman karena bisa juga untuk kita meletakkan berbagai macam spare part mau bawa misalnya sparenya kipas atau mungkin spare as roda atau kita bawa spare misalnya fan belt itu tinggal diiketin aja atau ditempelin ke pagernya ini ke kargo barriernya jadi walaupun ruangannya hitungannya kecil ya buat di jimmy yang short gini tapi kita tetap bisa maksimalin untuk naruh-naruh barangnya kita geser lagi ke samping untuk ngebahas ban dan juga velgnya jadi buat velgnya ini menggunakan velg bergaya evo course dengan diameter 15 inch teman-teman sementara untuk bannya pakai delium expedition ukurannya 35 inch nah ban ukuran 35 inch inilah yang ngebikin mobil ini menurut saya terlihat sangat unik secara bentuknya dengan bodi jimmy yang boleh dibilang sebenarnya nggak diapain ya nggak dipanjangin dan tetap masih terlihat perawan masih ketutup gini sementara pakai bannya ukuran yang besar seperti ini ini bikin kalau orang-orang bilang kayak sepatu roda ya jadi bodinya kecil tapi pakai ban yang ukurannya besar seperti itu apalagi biasanya kan nggak panjang hitungannya jadi dengan jarak ban belakang dan depan yang kurang lebih masih cukup berdekatan makin kelihatan kayak sepatu roda tapi itu dia yang menurut saya jadi unik dan menariknya nah untuk kita masukin ban ukuran segini di jimmy kita butuh yang namanya ngemapas atau nyelak bagian bodinya jadi untuk rongga spakbornya ini udah digedein lagi teman-teman supaya ban yang nggak mentok dan untuk overvendernya ini dibikin ala-ala menggunakan busa ati ya emang kalau pakai busa ati gini enaknya itu dia harganya murah meriah dan buat kita yang emang suka offroadnya yang bener-bener adventure belusukan sering kena batu tebing pohon pakai busa ati gini enaknya dia nggak pecah atau nggak rusak teman-teman jadi boleh dibilang sangat ekonomis dan cocok buat diajak belusukan walaupun buat sebagian orang estetikanya agak kurang ya dibandingkan kita misalnya bikin overvendor yang bahannya dari plat atau dari fiberglass bagian depannya jadi juga sama teman-teman dia juga udah dicowak supaya ban 35 masuk tapi yang depan ini kelihatan banget coakannya ekstrim ya karena dia motongnya atau nyowaknya bener-bener sampai di bagian garis atasnya dari si rongga spak bore ini jadi kurang lebih udah hampir sejajar dengan kap mesinnya disini baru kelihatan kalau emang mobil ini menggunakan ban yang ukurannya besar tapi tetap dibikin sekandas mungkin atau seceper mungkin ya balik lagi kalau misalnya itu salah satunya adalah supaya body rollnya itu bisa lebih minim lagi gak terlalu limbung karena mobilnya yang ketinggian nah begitu kita ngeliat ke bagian mesin teman-teman ini juga ternyata cukup luar biasa karena mesinnya menggunakan Honda K20 ya ini bener-bener jadi satu hal yang kalau orang bilang plot twist juga ya jadi ternyata dari bentuk mobilnya yang masih kelihatan Jimny trepes standar walaupun bannya udah cukup besar tapi begitu kita bukakan mesinnya ternyata mesinnya juga luar biasa juga sama uniknya juga sama spesialnya juga ya jadi mesinnya menggunakan K20 boleh dibilang boleh dibilang setidaknya tenaganya sekitaran 202 HP yang maksimalnya itu ada di 8000 RPM-nya tinggi bener teman-teman jadi sama kayak kebanyakan mesin Honda yang lain memang karakternya RPM tinggi jadi untuk di mobil seperti misalnya di Jimny ini kebayangan kalau misalnya dipakai off-road itu tenaganya bakal beringas begitu kita udah main di RPM tinggi sementara kalau misalnya untuk torsinya setidaknya di 212 Nm dibilang gede juga enggak tapi balik lagi mesin ini adalah karakter mesin di RPM tinggi jadi untuk kita bisa ngedapetin kerayapnya atau tenaga bawahnya itu harus diimbangi dengan pemilihan rasio gear yang pas nanti akan kita bahas pas kita ngolong abis ini nah yang pasti untuk mesin ini sama Eric dibiarin tetap standar aja teman-teman paling yang diubah itu pertama untuk fuel pumpnya aja udah diganti sementara untuk cooling system kayak misalnya radiatornya ini ternyata unik juga karena menggunakan Tuff Kebo atau Tuff F50 kenapa? karena ngincer radiatornya yang udah 3 ply dan satu lagi karena Tuff Kebo ini posisi untuk keluar airnya ya air radiatornya baik inlet maupun outletnya itu posisinya sesuai dengan peruntukan di mesin K20 ini sementara untuk alternatornya udah di upgrade pakai 100 ampere bagian yang lainnya masih standar termasuk untuk pompa power steeringnya ya jadi secara overall boleh dibilang mesin ini masih gak disentuh standar aja yang terpenting buat Eric adalah kondisi yang sehat dan itu terbukti emang bener sih saya ngeliat berapa kali di event mobil ini enak banget ya buat digasnya wah jujur jadi penasaran banget nyobain nih hehehe ya sekarang saatnya untuk kita ngolong dan ini mungkin juga banyak teman-teman nunggu untuk melihat lebih detail lagi mengenai kaki-kaki jimninya Eric ini kita lihat dulu bagian depan teman-teman ini dia wah buat gardannya kalau teman-teman lihat ini udah bukan gardan Suzuki lagi karena ya ini udah diganti gardan Toyota tepatnya pakai punya Hi-S nah yang uniknya gardan ini boleh dibilang hybrid atau custom teman-teman jadi bonggolnya ini pakai punyanya Hi-S sementara untuk dari selongsongnya terus sampai ujung sampai ke ininya balhubnya ini menggunakan FJ40 ya jadi boleh dibilang hybrid antara Hi-S dengan FJ40 kenapa demikian karena menurut Eric dia itu sebenarnya lebih suka pakai gardan Hi-S karena bonggolnya lebih kecil teman-teman jadi ground clearance-nya lebih bagus tapi kalau mau ngomongin as-nya sama balhubnya lebih seneng pakai punya FJ40 jadi nggak cuma kuat aja tapi parts-nya juga lebih gampang teman-teman sementara buat batang terot-nya ini di custom pakai pipa seamless kejul 40 nah bagian terot-nya ini pakai punyanya truck canter ya jadi terot-nya punya canter sementara batangnya ini custom pakai seamless sementara untuk shock-nya ini pakai coil-over yang sebenarnya custom aslinya itu dia adalah shock dari Fabtech tapi dia cuma shock biasa aja bukan coil-over kemudian dirubah menjadi coil-over yang dual rate atau dua buah pair jadi dia dibikinin custom untuk dudukan keong yang bawahnya serta yang atasnya dan terus di tengahnya ini ada coil slider ya teman-teman sementara untuk yang bagian depan ini dia pakai travel-nya yang 8 inch kurang lebih seperti itu bagian depan nah buat gardannya ini sudah dipakai in locker keluaran dari HF jadi modalnya tetap bisa dinyalamati in dengan rasionya yaitu 737 untuk panel gear-nya sekarang kita coba lihat dari samping teman-teman ya kurang lebih seperti ini jadi kayak tadi saya bilang ini aslinya itu Fabtech-nya hanya shock aja ya jadi dimodifikasi sendiri supaya jadi coil-over dual rate jadi ada dua buah rate yang berbeda panjang yang berbeda sementara buat perkeong-nya ini keluaran dari ebah nah geser lagi sebelahnya ini ada hydraulic bump stop pakai merek rebel teman-teman sementara untuk link arm-nya ini dia yang merah dia modelnya 3-link 1, 2 yang 3-nya ini jadi pakainya 3 buah link untuk yang di bagian gardan depan sementara buat yang gardan belakang pakainya sistem suspensinya 4-link nah kelihatan ya teman-teman ada 4 buah batang merah yang merupakan link arm-nya sementara ini buat koppelnya kalau gak salah kata erik ini koppelnya udah pakai koppel toyota juga baik yang bagian depan ini belakang ya maupun yang bagian depan nah ini depan tuh agak mempat sedikit sama-sama pakai punyanya FJ teman-teman jadi kurang lebih seperti ini nih kalau tampak dari paling belakang gardannya sama kayak depan udah di reinforce reinforce-nya cukup tebal bagian bawah sini jadi kalau ngehajar batu-batu gitu aman ya teman-teman ya mentara bagian yang atas ini juga sama diperkuat di reinforce juga supaya si batangnya gak gampang pengkrang gak gampang nekuk gitu naik gitu jadi ada axle thrust-nya juga ya kalau orang luar bilang mentara bagian atasnya buat dudukan si link arm yang atas atau upper link arm kurang lebih seperti itu bagian pinggirnya dia diganti pakai disc brake juga kayak bagian depan dan ini kalau kita lihat ada jalur buat si wings PTO-nya sasis ini gak dipanjangin tetap seperti aslinya paling cuma ada cowakannya aja nih teman-teman supaya si stopper karetnya bisa lebih naik lagi kurang lebih seperti itu mantap Bismillah Assalamualaikum oke kita lihat ke bagian dalamnya panas juga siang ini teman-teman tapi tetap gak bisa mengalahkan keseruan yang saya gak sabar nanti yaitu nyobain mobil ini ya seperti ini dia bagian dari dashboardnya jadi udah diganti pakai plat aluminium ini disini ada segala macam switch buat locker buat ini buat winch sorry yang ini buat locker langsung ngaktifin air compressor ini 4 meter sini ini buat kebutuhan ngecharge dan lain-lain cut off di tengah sini oke karena bagian sini untuk switch panel kita nyalain lampu dan lain-lain wah lumayan kecil sih sebenarnya teman-teman kalau buat kita yang lumayan tinggi kayak saya gini 178 agak sedikit mentok rasanya kayak pengen bisa mundur lagi tapi ini udah mentok jadi kurang lebih sebenarnya kalau kita yang tinggi dengan mobil seperti ini mau gak mau si cargo barrier-nya agak lebih mundur lagi supaya korsinya bisa lebih mundur seperti itu nah kemudian kalau ngebahas buat transmisi ini dia untuk gearbox-nya pakai punya delta 4 speed jadi kalau menurut eric kenapa dia pakai delta karena rasio giginya cukup low yang mana pas dengan mobil ini sementara kenapa dia pakai 4 speed gak perlu 5 speed karena menurut eric juga mobil ini gak pernah membutuhkan sampai masuk ke gigi 5 karena biasanya kalau di jalan rayanya itu juga mentok 3 karena rasionya panjang jadi kalau kita sudah masuk ke gigi 4 jarang banget paling di tol itu pun juga gak butuh sampai mesinnya mau naik ke 5 makanya pakai 4 speed sudah cukup sementara untuk TC atau transfer case ini pakai FJ40 jadi memang kurang lebih kalau kita ngomong drivetrain nya gardan kopel TC ini semua keluaran dari Toyota kemudian yang terakhir ini untuk akinya ada 2 buah disini teman-teman akinya ini pakai ukurannya masing-masing 100A dibikin rangkaiannya dibikin jadi seri gitu barengan ke satu alternator tadi yang 100A sementara di belakang sana yang tadi sudah sempat kita lihat kebanyakan masih kosong kan kalau sekarang ngeliat diturunin tapi kalau teman-teman lihat yang warna kuning nah itu kompresor anginnya disitu buat ngisi airlocker depan belakang termasuk buat ngisi angin di ban jadi kalau kita habis off-road kita udah mau pulang lagi lewat jalan raya kita kembalin angin gampang ya gak perlu nyari-nyari dulu kita tinggal isi sendiri aja pakai kompresor yang ada hehehe oke teman-teman saatnya sekarang untuk kita nyobain jimney trepesnya eric semoga suaranya kedengeran ya karena kalau udah saya gas mungkin akan ketutup sedikit suaranya oke udah masuk 4S seatbelt 4 titik udah bismillah kita akan cobain yihie haha ini jadi kita ada di daerah perkebunan sawit ada beberapa jalurnya yang cukup oke untuk kita sekedar melakukan tes tipis-tipis teman-teman ini saya akan masukin dulu ke dalam got nya oke oke begitu gas suaranya asik banget flexing tinggi travel ini ngomong-ngomong cuma emang karena kalau setelan duduknya eric itu dia segini udah pas yang mana sebenarnya agak lebih pendek dari saya jadi begitu ketemu yang posturnya lumayan tinggi cukup ketekuk teman-teman jadi ini agak sedikit mentok tapi gak apa-apa kita coba tetep bawa enjoy aja oke oh ini kayaknya mau coba saya naikin ke sebelah kiri sini oke kita coba lagi oke travelnya asik juga ya asik banget kita rayap asik asik nah jadi tempat tadi saya bilang karakter RPM dari mesin K20 itu emang karakter tenaganya di RPM tinggi sorry teman-teman nah tapi dengan penggunaan rasio gear yang low misalnya dari TC nya dari gearbox dari final gear bikin kayak misalnya tanjakan tadi kita tetap bisa ngerayap teman-teman sekarang kita turun sini turunnya kita miringin base nya pakai wheelbase pendek kalau pair down gitu udah lumayan ngangkat ya oke masih enak masih enak banget masih enak banget kita bikin ban kanan depannya rada ngangkat nah ini sekarang posisi ini ban kanan belakang udah full masuk ban kanan depan udah full kurun asik banget kita jatuhin lagi bannya aha oke kita lanjut lagi kita coba miringin ya teman-teman ya kita naikin ke sisi kanan sini oke oke wah asik banget ini udah miring banget di dalam nah ini tips juga buat teman-teman kalau yang lagi off-road posisinya miring banget jangan lupa buat tangannya dua-duanya tetap disetir ya jangan malah kita pegangan keluar gini berbahaya asik kita turunin ya disini asik oke barusan kita udah cobain miring-miringnya ngerasain travel suspensinya kalau buat tenaga disini mungkin saya gak akan terlalu kayak nyobanya terlalu ngepol banget atau gimana udah tau pasti bakalan powerful sekali tapi kita akan coba lebih jauh lagi ke bagian lainnya depan sini oke Bismillah nanti tetap kita akan cobain gasnya tapi kayak sedikit aja ya oke miringin lagi disini oke lanjut gundukan sebelah kiri oke kita akan gas sedikit disini sampai ini jatuh sarung tangan navigator asik banget tenaganya suaranya juga oke banget pastinya cuma tenaganya bener-bener begitu kita mulai dapet RPM tinggi mulai berasa ini kita pakai mesin Honda yang kalau kayak orang bilang wah ini V-Tech-nya mulai kickin yuk hahaha oke teman-teman sekarang sebelum kita tutup videonya saya akan nyoba 12 kali lagi gas pole tapi ya pendek-pendek aja jalurnya sekedar untuk lebih ngobatin rasa penasaran saya dan juga teman-teman gimana kalau mobil ini agak lebih kita pole-in lagi terutama di bagian straight yang banyak grid-nya ya atau bampi-bampi oke kita langsung aja tetap pakai 4L kita coba di gigi 1 dan 2 Bismillah wah 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 asik asik banget teman-teman asik banget walaupun tadi sempat bener-bener speechless karena emang overall dari tenaganya, rasio giginya suspensinya termasuk dari settingannya menurut saya oke banget jadi overall emang mobil ini secara pribadi saya gak sekedar seneng dari sisi looksnya aja tapi begitu nyobainnya ternyata sebanding dengan looks yang keren karena pas dicobainnya juga asik setupnya dan keseluruhan spesifikasinya jadi emang bener-bener menutup hari ini dengan cukup seneng juga sebagai awalan tahun 2024 oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk kali ini videonya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk ke Erick dan juga bengkelnya Wilford Garage top banget, oke banget semoga nanti nextnya bisa off-road bareng dengan Erick lagi seperti mungkin teman-teman kemarin udah sempat lihat pas Badak lagi ikutan WJOR 2023 kita sempat bareng sama timnya Wilford semoga nanti di lain kesempatan kita bisa off-road adventure bareng lagi oke, saya doain kalian semua pada sehat-sehat dan sampai ketemu lagi di video JJlogi berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati